Mengisi waktu luang saat libur sekolah, sekelompok pemuda di Kabupaten Bandung manfaatkan limbah kayu bekas menjadi karya seni. Selain tampilannya cantik, hasil karyanya pun menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pot tanaman hias, bingkai foto, tempat charge telpon pintar, hingga jam dinding kayu. Berbahan dasar limbah kayu, sisa produksi maple dan pabrik. Hasil kreasi ini dibuat sekelompok pemuda kampung Blok Desa, Kejamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dengan dukungan bantuan peralatan dari kantor desa, limbah kayu ini disulap menjadi karya seni bernilai tinggi. Ide awal pembuatan kreasi kayu ini berawal dari mengisi waktu luang di luar jam sekolah daring para pembuatnya. Kelompok pemuda ini merupakan para siswa sekolah mendengar atas. Setelah mencoba membuatnya, mereka mencoba mengunggah hasil produksinya di media sosial, hingga akhirnya menarik minat pembeli. Kita tuh punya ide buat kayak bikin kerajinan tangan. Seperti dari limbah-limah yang bekas kan, kayak kayu kan, bisa buat jadi jam dinding atau rak-rak meja yang bisa dipakai untuk buat nyimpan barang-barang kecil. Alhamdulillah hanya tuh kita tuh posting di media sosial dan berbeberapa pengiklanan, dua hari atau tiga hari, alhamdulillah banyak yang minat dan banyak yang pesan. Itu juga alhamdulillah bisa namanya-namanya buat uang hijauan. Selain dijual melalui media sosial, tak sedikit tetangga sekitar yang tertarik, memesan hingga membelinya. Mereka membuat sebuah produk, di mana produk itu sangat unik. Yaitu dia bisa mengapresiasikan atau membuat kreasi dari bahan limbah tidak terpakai, menjadi sebuah kreativitas, menjadi sebuah karya seni yang sangat unik. Harga jual kreasi kayu ini tergantung dari tingkat kerumitan proses pembuatan, serta bentuk dan ukurannya. Harganya dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000. Jandra Febriana, Kabupaten Bandung